Kisah si Rase terbang jilid tiga. Kata-kata ini bukannya membuat Hun Ki takut dan mundur teratur, sebaliknya ia bahkan menjadi semakin kepala batu. Ilmu silat belum pernah ada batasnya, di luar langit masih ada langit, orang pandai masih ada yang lebih pandai lagi. Meski bagaimana Kim Bian Hood juga hanya seorang manusia yang jadinya dan darah dan daging, maka biarpun ia masih sepuluh kali lebih pandai lagi, tak dapat ia disebut tiada tandingannya, bantahnya si pegawai masih tetap pada pendiriannya. Katanya, mungkin aku yang rendah dan berpengetahuan sempit memang keliru, tetapi jika majikanku mengatakan demikian tentunya sudah tidak salah lagi, walaupun kata-katanya selalu merendah dan menghormat, tetapi dari sikapnya sudah ternyata bahwa ia tidak menghormati Hun Ki. Tentu saja pemuda yang asaran ini menjadi mendongkol dan di dalam hatinya ia berkata, jelek-jelek aku juga seorang ketua partai yang kenamaan, tak mungkin aku manda dikurang ajari seorang hamba yang rendah. Dalam penasarannya ia berkata pula, kalau begitu, di dunia ini, kecuali Kim Bian Hood, majikanmu sudah tiada tandingannya juga, mana berani kami mengatakan demikian, jawab si pegawai sambil menepuk sandaran kursi Hun Ki dengan perlahan. Meski tepukan itu perlahan, Hun Ki merasakan kursinya tergoncang dan seketika itu tubuhnya terpental ke atas. Pada saat itu Hun Ki Ju seru sedang memegang secangkir air teh, karena terpentalnya cangkir itu jadi terlepas. Agaknya cangkir itu akan segera jatuh hancur di lantai, tetapi dengan gerakan secepat kilat, pegawai itu masih keburu menangkapnya di saat cangkir tersebut hampir menyentuh lantai. Berbareng dengan gerakannya ini, mulutnya mengeluarkan kata-kata, harap tuanamu berhati-hati, karena malu dan gusarnya, muka Hun Ki segera berubah menjadi merah padam dan tanpa memperdulikan sindiran pegawai itu ia berpaling ke jurusan lain, sedang si pegawai dengan tenang meletakkan cangkir itu di atas meja. Po Si Tai Su bersikap seakan-akan ia tidak melihat apa yang telah terjadi di depan matanya itu. Ia melanjutkan percakapannya dengan si leher panjang dan bertanya, kecuali tiga saudara seperguruannya, Kim Bian Hu dan Lo Olat, majikanmu minta bantuan siapa lagi sebelum berangkat? Majikan telah berpesan, bahwa Hian Beng Cu dari Cheng Chong Pei, Leng Cheng Ki Su dari Kun Lun San dan Cio Lo O Kun Su dari HOO Lam Tai Kek Bun akan datang dalam berapa hari ini dan kami di sini harus menyambut mereka dengan baik. Sekarang ternyata bahwa Tai Su telah datang paling dahulu, yang menandakan betapa besar setia kawan Tai Su. Majikan pasti akan sangat berterima kasih karenanya posi agak kecewa mendengar penjelasan si leher panjang ini. Tadinya ia mengira bahwa dengan kedatangannya, segala urusan, betapa sulit juga, akan dapat diselesaikan. Sama sekali ia tidak menduga, bahwa cuan rumah akan mengundang juga setian banyak tokoh-tokoh kenamaan, yang meskipun tidak semuanya telah bertemu dengan ia, nama-namanya telah dikenalnya semua. Agaknya cuan rumah itu kurang percaya akan kesanggupannya, ditambah pula dengan kenyataan, bahwa kedatangannya tidak disambut sendiri oleh si cuan rumah atau salah seorang saudara seperguruannya. Karena tidak ada yang ditinggalkan untuk menyambut, maka di dalam hatinya ia mengatakan, bahwa jika tahu akan begini jadinya, ia lebih baik tidak datang saja. Jauh-jauh ia sudah memerlukan datang untuk membantu, tidak taunya ia kini harus mengalami perlakuan yang kurang hormat ini. Kim Bian-hut bersahabat rapat dengan majikanmu. Untuk mengundangnya, sudah cukup jika ia pergi sendiri saja, mengapa ma dan li dua saudara seperguruannya harus ikut juga tanyanya lebih lanjut? Bukan begitu, Tai-su, kedua cuan ma dan li itu justru pergi ke pakya untuk menyambut Hoan Pang-cu dari Hin-hon Kepang. Hoan Pang-cu juga diundang tanya posi yang menjadi agak terkejut, mendengar disebutkannya nama itu. Sebenarnya, berapa banyak kawan-kawan si rase terbang yang akan datang menyaturni kabarnya ia hanya seorang diri, tidak berkawan? Tanya jawab itu telah menarik perhatian Wisu Tiong, Inkyat, Tupet Swee dan yang lain-lain. Pengalaman mereka sudah cukup banyak. Mengingat bagaimana cuan rumah itu mengumpulkan begitu banyak tokoh-tokoh ternama, sedang si rase terbang hanya seorang diri saja, mereka jadi beranggapan bahwa cuan rumah itu sengaja hendak mengadakan keramaian, atau mungkin juga mempunyai maksud lain lagi. Betapa lihai juga lawan itu, umpamahian Beng-cu dan Leng-ceng-ki-su berdua masih belum dapat menandinginya, jika mendapat bantuan tenaga seorang lagi saja, tentu sudah akan cukup untuk menjatuhkan lawan itu. Mengapa cuan rumah itu sampai harus mengundang Kim Bian-hut dan Hoan Pang-cu? Bukankah itu agak terlalu berlebih-lebihan saja? Berbeda dengan mereka semua, Lau Goan Ho menjadi terkejut ketika mendengar disebutkannya nama Hoan Pang-cu. Kei Pang, partai pengemis, selalu memusuhi pemerintah Boan dan sebulan sebelumnya Kaisar Kian Leong telah memerintahkan 18 jago-jago utama dari keraton menangkap pemimpin pengemis itu. Akhirnya dengan suatu tipu muslihat yang licin, Hoan Pang-cu itu telah dapat ditangkap dan dijebeluskan ke dalam penjara. Lau Goan Ho adalah salah seorang dari 18 jago keraton itu. Karena peristiwa itu sangat dirahasiakan, maka orang luar hampir tiada yang mengetahuinya pikir Lau Goan Ho, mengapa orang Sili dan orang Sima itu tidak langsung menuju ke markas partai pengemis di Taitong, di Provinsi Soasai? Mereka justru pergi ke Pakhia, Peking. Mungkinkah mereka sudah mengetahui ditangkapnya? Tetapi, jika sudah tahu, mengapa mereka masih mau mengundannya lagi untuk turut membantu menghadapi si Rase terbang sementara berpikir begitu, mukanya lantas saja turut berubah. Positai Su melihat perubahan mukanya itu dan lantas menegurnya, apakah Lau Tai Jin mengenal orang itu tidak? Bu An Seng, yang muda, hanya pernah mendengar nama Huan Pangcu yang terkenal sebagai jago terkemuka di daerah utara dan pernah memukul mati seekor harimau dengan tangannya agaknya Positai Su kurang percaya kepada keterangan berpura-pura itu. Tetapi ia hanya bersenyum sedikit dan selanjutnya tidak menggubris lagi orang si Lau itu, sebaliknya ia berpaling kepada si pegawai berleher panjang dan menanya lagi, bagaimanakah si Rase terbang itu dan apakah sebenarnya yang menjadi sebab permusuhannya dengan majikan Mohamba tidak tahu. Majikan tidak pernah menceritakannya dan hamba tidak berani menanya, sementara itu pelayan-pelayan sebawahan si leher panjang telah menyediakan makanan dan arak. Meski tempat itu berada di puncak gunung yang begitu sukar dicapai, tetapi ternyata mereka dapat menyediakan makanan yang enak dan arak yang baik untuk para tamu itu, yang sama sekali tidak menduga akan dapat menikmati hidangan sedemikian. Karena merasa berterima kasih kepada cuan-cuan yang sudah memerlukan datang berkunjung, makanya telah menyuruh kami mempersilahkan cuan-cuan minum berapa cawan lebih banyak, ujar si leher panjang walaupun berada di sekitar meja perjamuan, tetapi cohon ki dan cu cuan masih saja saling memandang dengan mata membelalak dan cuhun yang maupun hem go an hian juga masih saling memandang sambil menggosok-gosok kepalan. Tupet suwe yang duduk berhadapan dengan desam nyo pun ingin sekali melabrak nyonya itu dan sebaliknya si nyonya pun memandangnya dengan meti melotot. Dari antara tamu-tamu itu hanya posita isu yang terus berbicara dan tertawa-tawa, sambil terus pula makan minum sepuas-puasnya. Agaknya ia tidak pantang makan daging, meskipun ia seorang huwes hiu. Tak lama kemudian datanglah seorang pelayan yang menyuguhkan mantau, semacam bakpau tetapi tidak ada isinya, yang masih panas. Karena memang sudah merasa lapar sedari tadinya, maka semua tamu-tamu itu menyambutnya dengan gembira. Ketika mereka mengulurkan tangan hendak mengambil makanan itu, mendadak terdengar bunyi seakan-akan peluit bercampur dengan bunyi mendesis dan segera terlihat sebatang panah api membubung tinggi di angkasa. Di antara asapnya yang tertinggal di belakangnya, sama-sama dapat dilihat sesuatu yang seakan-akan melukiskan seekor rese terbang. Soat San Hui Ho teriak posita isu sambil melonjak bangun demi melihat lukisan di antara asap tadi. Mendengar teriakan ini yang lain-lain semua menjadi pucat. Dalam pada itu si leher panjang segera menghampiri Huo Shio itu dan sambil memberi hormat ia berkata, majikan belum pulang, sebaliknya musuh sudah datang, maka terpaksa harus taisu yang memegang pimpinan di sini, harap taisu jangan menolak, jangan takut, ada aku di sini, biarlah ia naik kemari, jawab posi tanpa berpikir. Agaknya si leher panjang masih ragu-ragu. Sesaat kemudian, sambil menjura lagi, ia berkata, ada sesuatu yang hamba tak berani mengutarakannya kepada taisu, dengan suara lantang posi menjawab, katakan saja karena curamnya lereng puncak ini, si rase tak akan mampu naik kemari. Maka harap taisu suka turun ke bawah dan memberitahukan kepadanya, bahwa majikan belum pulang, kerek saja ia naik kemari. Hiar aku yang menghadapinya, justru yang hamba khawatirkan adalah jika ia naik kemari, sehingga nyonya majikan akan menjadi terkejut karenanya. Jika sampai kejadian demikian hamba tak ada muka lagi untuk berjumpa dengan majikan, sikap ragu-ragu si pegawai ini tentu saja membangkitkan kemendongkolan posi. Ia mendapat kesan bahwa kesanggupannya disangsikan orang dan perasaannya jadi tersinggung. Kau khawatir, jika aku akan tak sanggup melayani si rase terbang tanyanya mana hamba berani, sambil mengucapkan kata-kata ini si leher panjang memberi hormat sekali lagi nah, maka biarkan dia datang kemari, karena terpaksa, maka si leher panjang menurut, tetapi secara diam-diam ia memberi kisikan kepada kawannya. Mungkin ia berpesan agar dilakukan sesuatu untuk melindungi nyonya majikan mereka. Melihat kelakuan orang itu, posi bersenyum dingin tetapi ia tinggal diam saja sesaat kemudian ia memerintahkan agar meja perjamuan tersebut disinkirkan dan para tamu itu diaturnya duduk di sepanjang dinding ruangan tersebut. Tak lama kemudian, sebelum mereka selesai minum, terdengar teriakan seseorang melaporkan, tamu sudah datang dan berbareng dengan itu, kedua belah daun pintu depan segera terpentang. Semua orang yang berada di dalam ruangan itu, berhenti minum dan memandang keluar, segera juga mereka jadi kecewa, karena yang masuk hanya dua anak tanggung yang berjalan berjajar. Kedua kacung itu sama tingginya, usia mereka lebih kurang 12 atau 13 tahun. Kedua-duanya mengenakan pakaian dari kulit tiaw yang putih. Dua kuncir kecil yang diikat dengan pita merah berdiri tegak di atas kepala mereka dan di punggung masing-masing terdapat sebatang pedang. Dua-dua, mereka beroman sangat cakep dan alis maupun mati mereka seakan-akan lukisan saja. Selain segala itu, wajah mereka seakan-akan pinang di belah dua saja, sedikit pun tiada perbedaannya. Hanya, jika yang di sebelah kanan menggendong pedangnya agak ke kanan sedikit, sebaliknya yang di sebelah kiri membawa pedangnya padat pundak kirinya, sedang tangannya menggenggam sebuah kotak. Pemandangan agak gajil ini yang benar-benar di luar dugaan mereka semua, tak dapat tidak membangkitkan keheranan mereka. Ketika dua anak itu sudah datang cukup dekat, mereka melihat bahwa di ujung kuncir masing-masing terdapat sebutir mutiara yang kecil tetapi putih bersih dan berkeredet. Him Goan Hian adalah seorang Piao Tau, pemimpin, suatu Piao Kio ternama Sedang Cepet Swee adalah orang yang telah kenyal makan asam garam dalam kalangan rimah hijau, perampok. Maka tak mengherankan, jika mereka lebih mengenal benda mustika daripada kawan-kawan mereka. Segera mereka mengetahui, bahwa dua butir mutiara di ujung kuncir dua kacung itu adalah barang yang sangat langkah dan hati mereka serentak tergoncang. Dua butir mutiara itu saja sudah tak terkira harganya, ditambah pula dengan baju kulit Tiao mereka yang putih seluruhnya tanpa ada sedikit juga cacatnya, sungguh-sungguh bukan pakaian yang umum. Bahkan anak-anak orang kaya atau anak-anak orang berpangkat sekalipun belum tentu dapat berpakaian seperti mereka, pikir orang ini. Dalam pada itu, dua anak itu sudah segera menghampiri posita isu yang duduk di tengah dan memberi hormat kepadanya. Setelah selesai melakukan peradatan ini, si anak yang di sebelah kiri segera mengangsurkan kotaknya. Si leher panjang menggantikan cuan rumah menyambut kotak tersebut, untuk segera dibawa menghadap kepada posi. Setelah dibuka, ternyata kotak itu tidak berisi apa-apa lagi kecuali secarik surat yang artinya lebih kurang sedemikian. Bu Anseng, Ongwi yang akan menerima pengajaran sesuatu, menetapkan agar pertandingan di puncak yang bersalju ini diadakan tepat tengah hari ini. Tulisan surat itu sungguh bagus dan dari gayanya dapat dilihat bahwa penulisnya sudah terlatih sekali menggunakan gaya lio, salah satu model tulisan tionghoa. Ah, ternyata julukannya hui hao adalah hanya kebalikan namanya Ongwi saja, jika dieja dalam bahasa kuoyewu, pikir posi setelah membaca tulisan itu. Kepada kedua kacung itu ia bertanya, apakah majikanmu sudah datang? Majikan muda pasti akan datang tepat pada waktu yang dijanjikan, hanya karena khawatir, jika majikan rumah ini akan menunggu-nunggu terlalu lama, maka kami telah diperintahkan membawa kabar kemari, jawab si kacung yang di sebelah kanan dengan suaranya yang masih kekanakan-kanakan. Apakah kamu saudara kembar tanya posi pula? Agaknya ia tertarik pada kedua anak itu. Benar, kata kacung itu dan ia segera memberi hormat pula untuk kemudian berbalik, berdua dengan saudaranya hendak meninggalkan ruangan itu. Tetapi sebelum mereka melangkah keluar, si leher panjang telah coba menahan mereka. Saudara-saudara kecil, silahkan makan dulu berapa potong kue, kemudian baru berangkat, katanya dengan maksud baik. Banyak-banyak terima kasih, to aku, sebelum mendapat perkenan majikan, kami tak berani tinggal lama-lama di sini, jawab si bocah pula. Tian Cheng Bun juga sangat ketarik kepada dua bocah itu, ia meraup segenggaman buah-buahan dan mengangsurkannya kepada mereka. Makanlah sedikit buah-buahan segar ini, katanya. Sekali ini mereka tidak menolak, bocah yang di sebelah kiri menyambuti pemberian itu sambil mengucapkan terima kasih dengan tertawa. Sebaliknya kejadian ini telah membangkitkan rasa kurang senang Chow Un Ki. Ia memang suka cemburu dan adatnya memang pemarah. Sikap mengasih yang diperlihatkan Tian Cheng Bun tadi, walaupun terhadap dua anak kecil, telah menyebabkan ia naik darah. Segera ia mencari gara-gara. Katanya, Hek Tometer, anak sekecil itu menggendong-gendong pedang. Apakah kamu mengerti Kiam Sud, ilmu silat dengan pedang mendengar kata-katanya yang mengejek, kedua kacung itu menjadi haran. Dengan sikap bingung mereka memandang Chow Un Ki. Kemudian dengan berbareng mereka menjawab, kami tidak bisa, kalau tidak bisa, mengapa berlagak membawa-bawa pedang? Tinggalkan pedangmu bentak Chow Un Ki. Tanpa menunggu jawaban pula ia mengulurkan tangannya dan membetot dua pedang itu dari punggung bocah-bocah itu. Tindakan Hun Ki ini sangat cepat dan sama sekali tidak diduga. Maka sebelum dua anak itu mengetahui apa yang sedang tenadi, metu semua orang di sekitar situ telah disilaukan dua kelebatan sinar yang keluar dari pedang kedua bocah itu. Dua batang pedang itu telah berada di tangan Tio Hun Ki. Karena hasil yang sangat mudah ini, Hun Ki menjadi kegirangan dan tertawa-tawa. Berbareng dengan tertawanya ia mengoceh. Haha kamu hanya, tetapi sebelum ia dapat mengucapkan lebih daripada tiga kata ini, kedua anak itu telah melompat ke depannya dan segera mencekek leher Hun Ki, yang selalu berada di sebelah kiri menggunakan tangan kirinya, sedang saudaranya menggunakan tangan kanannya. Chow Hun Ki sudah berdaya sedapat-dapatnya untuk meloloskan diri, tetapi sebelum ia menyadari apa yang akan diperbuat kedua bocah itu, kedua kakinya telah terangkat naik, disapu dari kiri kanan oleh dua bocah itu dengan berbareng. Tubuhnya yang besar berat segera terpelanting di lantai dengan menerbitkan bunyi yang nyaring juga. Gerakan Hun Ki merebut pedang itu sudah sangat cepat, tetapi robohnya di banting ini terlebih cepat pula. Semua yang berada di situ jadi melongo dan sebelum keheranan mereka hilang, dua bocah itu sudah menubruk lagi untuk merebut kembali pedang mereka. Hun Ki tentu saja tak mau menyerah mentah-mentah. Tadi ia dapat dirobohkan dengan mudah saja, karena ia sama sekali belum bersiap sedia. Tetapi setelah terpelanting ia segera menekankan tangannya pada lantai dan dengan kiri itu ia meloncat bangun. Kedua tangannya yang masih belum mau melepaskan dua bilah pedang itu dia cungkannya tegak ke atas agar dua anak itu tidak merebut kembali senjata-senjata itu. Sangkanya ia akan dapat mengingusi anak-anak itu dengan kiri ini. Tetapi sesaat kemudian ternyata bahwa ia kembali salah menghitung. Sekali lagi, entah bagaimana, kedua kacung itu lelah dapat mencekek lehernya ilan setelah tubuhnya ditarik serta kajukinya disapu dari kiri kanan, sekali lagi ia terpelanting, bahkan sekali ini lebih keras daripada yang pertama. Ketika ia pertama kali dirobohkan, masih boleh dianggap bahwa robohnya hanya karena belum bersiap sedia, tetapi setelah dirobohkan untuk kedua kalinya, bahkan secara lebih cepat dan keras, tak dapat disangkal pula bahwa robohnya benar-benar karena serangan anak-anak itu yang sangat aneh dan cepat bagaikan kilat. Meski bagaimana, Chowon Ki adalah pemimpin Tian Liong Bun, di samping itu usianya masih muda dan tenaganya sedang kuat-kuatnya. Jika ia berdiri tegak dua-dua bocah itu tak akan lebih tinggi dadanya. Bahwa ia telah dirobohkan mereka sehingga dua kali berturut-turut, adalah suatu peristiwa yang sangat memalukan baginya, apalagi terjadinya justeru di muka orang banyak. Mengingat segala ini, ia menjadi gusar dan memang sesuai dengan adatnya, napsu membunuhnya segera berkobar. Sedang badannya masih menempel pada lantai, ia sudah menggerakkan pedang yang di tangan kirinya miring ke bawah sedang tangan kanannya. Mengayungkan pedang ke arah bocah-bocah itu. Nyata sekali, bahwa maksudnya adalah membunuh kedua anak itu yang sebenarnya tidak berdosa. Melihat serangannya ini, Tian Cheng Bun terperanjat sekali. Ia ini tahu bahwa dalam kalapnya, Chowon Ki telah menggunakan salah satu serangan yang terlihai dari ilmu pedang Tian Liong Bun. Kiranya serangan Jilong dan So'a, Jilong memikul gunung, ini sudah pasti tak akan dapat dihindarkan kedua anak itu. Karena menyangka demikian maka, terdorong rasa kasihan kepada anak-anak itu, ia berteriak, Su Heng, janganlah berlaku kejam ketika terdengar teriakan Tian Cheng Bun, Chowon Ki sudah tak dapat menarik kembali serangannya. Meskipun biasanya ia suka menurut kata sumoainya, tetapi sekali ini ia hanya dapat membelokkan arah serangannya, apalagi karena ia juga bermaksud memberikan sedikit tanda di dada kedua anak itu. Tetapi di luar dugaan semua orang, bocah yang berada di sebelah kiri itu sudah menyelusup ke bawah ketiak kanannya dan kacung yang berada di sebelah kanan menyerobot ke sebelah kirinya. Setelah serangannya ini gagal, Chowon Ki berniat mengulangi serangannya, tetapi apa mau dikata, sebelum ia sempat menarik kembali pedangnya, dua sosok bayangan mendadak telah berkelebat di sampingnya. Agaknya dua bocah itu sudah menyerangnya lagi. Terpaksa dan dengan terburu-buru Chowon Ki melontarkan dua batang pedang itu dan kedua tangannya, didorongnya di depan untuk menolak dua anak itu sambil membentak, pergi dua kali ia telah diselomoti anak-anak itu, maka kali ini ia tidak mau mengambil risiko lagi. Durongannya ini telah dilakukannya dengan mengerahkan seantro tenaganya. Jika dua anak itu terkena, sedikitnya mereka akan terluka. Ternyata perhitungan Chowon Ki meleset lagi. Mendadak, entah dengan kel apa dua bocah itu lenyap dari depannya. Sesaat kemudian di belakangnya terdengar tertawa cekikikan. Buru-buru Chowon Ki berbalik tetapi hanya untuk melihat bagaimana dua anak itu secepat kilat menyelusup lagi di bawah kedua ketiaknya. Sebelum Chowon Ki sempat melakukan sesuatu, tengkutnya sudah kena diketok dua kali, masing-masing anak itu sekali. Kemudian dua-dua anak itu merangkul leharnya. Ia mengenal bahaya sekarang. Sebisa-bisanya ia berusaha menyelamatkan diri. Ia coba mengelakkan bahaya dengan melengahkan badannya ke belakang agar anak-anak itu terpental dilontarkan tenaga gerakannya itu. Lagi-lagi ia keceleh. Baru saja ia mulai bergerak atau dua anak itu sudah segera melepaskan rangkulan pada leharnya. Ia jadi sangat terperanjat karena ia tahu bahwa bahaya yang dihadapinya menjadi semakin besar. Sedapat mungkin ia menahan badannya yang sudah digerakkan ke belakang itu. Pada saat itu, dua-dua kacung itu telah menggerakkan kaki mereka lagi untuk menyapu kaki Hun Ki, yang segera jadi terangkat naik ke depan. Sambil berteriak-teriak mencaci dua anak itu, Chowon Ki roboh untuk ketiga kalinya. Kali ini lebih keras pula dibandingkan dengan yang terdulu, karena memang bagian tubuh atasnya sedang digentakannya sendiri ke belakang sedang kakinya di saat itu juga disepak ke depan oleh dua bocah itu. Demikian keras jatuhnya kali ini, sehingga tulang-tulangnya seakan-akan terlepas berantakan rasanya. Seketika itu ia berdaya untuk bangun kembali, tetapi ia sudah tak punya tenaga lagi, dengan merintih kesakitan ia terlentang kembali di atas lantai. Melihat keadaan suhengnya yang demikian menyedihkan itu, Chowon yang buru-buru menghampirinya dan memayangnya bangun, hingga Chowon Ki tidak usah terlentang lama-lama di lantai, menjadi tontonan yang sangat memalukan Tian Leong Bun. Kesempatan ini telah digunakan kedua bocah itu untuk memungut pedang mereka. Peristiwa ini ternyata belum akan berakhir sampai di situ saja, dalam malu dan gusarnya Hung Ki menjadi nekat. Dengan wajah muram menyeramkan, dengan meti merah melotot, ia mencabut. Pedangnya sendiri dan tanpa mengucapkan Baatobu, dengan tipu silap pek, Hang Kuanjir, ia menikam bocah yang di sebelah kiri. Pada saat itu Chowon yang juga menghunus pedangnya. Ia telah melihat, bagaimana berulang-ulang suhengnya telah dipermainkan kedua bocah itu, sehingga tubuhnya penuh tanda-tanda matang biru. Ia sudah mengerti bahwa dua bocah itu, meski masih kanak-kanak, memang sangat lihai dan sukar dilawan. Apalagi seperti tadi mereka berdua mengerubut dihungki seorang. Maka jika ia kini turut maju untuk membantu suhengnya melayani mereka, rasanya ia tidak melanggar aturan. Segera, setelah menghunus pedangnya, Hun yang menyerang bocah yang kanan. Melihat datangnya lawan baru ini, si bocah yang kiri mengisyaratkan sesuatu kepada saudaranya dan dengan bersama-sama mereka menangkis serangan dua orang lawan mereka. Setelah menghalau serangan-serangan lawan itu, mereka melompat mundur berapa tindak dan berteriaklah si bocah sebelah kiri, Taisu, kami hanya diperintah menyampaikan surat oleh majikan kami, apakah dosa kami terhadap dua tuan itu, sehingga mereka mendesak kami dengan semau-maunya saja. Mereka hanya ingin menguji-uji kepandayan kamu berdua, sama sekali tiada maksud jahat mereka. Coba-coba kamu menemani mereka berlatih, kata posi dengan bersenyum. Kalau begitu, silakan cuan-cuan memberi petunjuk, kata si bocah sebelah kiri. Sesaat kemudian mereka sudah bertempur dengan serunya. Semua pegawai dalam rumah itu telah datang semua. Mereka telah mendengar, bahwa dua bocah pembawa surat itu telah bergeberak dengan salah seorang tamu dan mereka jadi kepingin tahu. Beramai-ramai mereka telah datang ke ruangan tamu dan berkerungun di bawah cimce untuk menonton keramaian itu. Si bocah yang sebelah kiri memegang pedangnya di tangan kiri, sedang saudaranya memegang pedangnya di tangan kanan. Mereka menyerang atau mengelakkan serangan lawan dengan berbareng dengan gerakan-gerakan seakan-akan mereka adalah dua raga yang sejiwa saja. Serangan mereka selalu berantai dan datangnya bertubi-tubi, agaknya seperti juga mereka telah berlatih menggunakan pedang sedari masih bayi. Kerjasama antara mereka sedemikian rapinya, sehingga kelihatannya mereka itu adalah duit tunggal yang tak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Sebaliknya dua suhengte yang murid Tian Leongbun itu juga melayani mereka dengan penuh semangat. Benar-benar seruh mereka bertempur. Setelah setian lama masih juga belum berhasil, Cho Hun Ki maupun Chiu Hun yang menjadi gemas dan menyerang dengan lebih ganas pula. Sebentar saja mereka bertempur beberapa puluh jurus, tetapi Hun Ki dan Hun yang masih belum juga bisa menarik keuntungan. Wisu Tiong tidak sabar. Di samping itu ia pun menjadi khawatir. Ia melihat bahwa ilmu dua anak itu adalah ilmu pedang tak mau diam hoat pelajaran Xiao Lin Dei yang tiada keandungannya. Hanya dua anak itu yang memainkannya secara aneh sekali. Jika yang satu menyerang yang lain menjaganya. Dengan demikian yang menyerang itu tidak usah khawatir akan dibokong, sedang saudaranya yang menjaga tidak perlu buru-buru menyerang. Karena itu perhatian mereka jadi tidak usah dibagi-bagi dan sesuatu gerakan mereka jadi sangat leluasa. Wisu Tiong menaksir bahwa ia masih dapat merebut senjata kedua anak itu. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa dua sutitnya sudah tidak berdaya, sehingga mungkin sekali tidak lama lagi, nama Partai Tian Liong Kun akan runtuh. Dua soal itu telah mendorongnya untuk segera bertindak. Sambil membentak, ia memerintahkan kepada Hun Ki dan Hun Yang supaya lekas mundur dan ia sendiri yang akan melayani dua anak itu. Dua orang muda itu, yang memang sedang kewalahan, tentu saja menjadi sangat girang, mendengar teriakan susuk mereka dan sambil mengiakan, mereka sudah akan melompat mundur. Tetapi maksud mereka ini tak dapat dilaksanakan, karena tepat pada saat itu, dua lawan kecil itu sudah datang menyerang pula, bahkan dengan gerakan-gerakan yang lebih cepat dari sebelumnya. Bertubi-tubi datangnya serangan-serangan anak-anak itu, silih berganti mereka menyerang, beras bagaikan hujan lebat. Dengan sendirinya Hun Ki dan Hun Yang harus mengangkat senjata pula untuk membela diri. Dengan demikian mereka jadi terlibat lagi dalam pertempuran yang tidak menguntungkan mereka. Makin lama, keadaan kedua murid Tian Leong Bun ini menjadi semakin mengenaskan. Terengah-engah mereka dipaksa bertempur terus oleh serangan-serangan dua bocah itu, yang tiada sudah-sudahnya Tian Cheng Bun juga turut menjadi khawatir melihat keadaan kedua Su Heng-nya. Pikirnya, biarlah, aku yang akan membebaskan kedua Su Heng agar kemudian Wee Su Su Heng yang melayani dua anak itu. Wee Su Su Heng lebih berpengalaman dan tidak seceroboh. Co Su Heng kurasa ia tentu akan berhasil, ia segera mencabut pedangnya dan maju ke dalam kalangan pertempuran sambil berseru, Ji Wee Su Heng, silakan mundur, Ia tiba di antara mereka, tepat pada saat Hun Ki sedang didesak dengan hebat sekali oleh kacung yang serba kiri itu. Tanpa berpikir panjang-panjang ia mengangkat pedangnya dan menangkis serangan si anak. Tak pernah diduganya, bahwa serangan bocah itu dapat berubah arah dengan sangat cepatnya. Serangan terhadap Hun Ki tadi, setelah ditangkis olehnya, justru jadi berbalik mengarah pundak kirinya. Mau tak mau ia harus menangkis pula dan sesaat kemudian sudah ternyata, bahwa bukannya ia berhasil mebebaskan dua Su Hengnya, bahkan dia sendiri jadi terlihat dalam pertempuran itu tanpa mampu menyingkir lagi. Setelah lewat berapa waktu lagi, Hun Ki jadi semakin penasaran. Ia tak mengerti, mengapa mereka sebagai murid-murid Tian Liong Bon yang sangat kenamaan, bertiga masih tidak mampu menundukkan dua anak kecil. Ia menganggap soal ini sebagai hal yang akan menghapus pamortian Liong Bon, jika sampai tersiar di luar. Dengan adanya anggapan ini, darahnya semakin mendidih dalam tidak berdayanya. Sementara itu si bocah yang serba kanan melihat saudaranya harus melayani dua orang lawan dan keadaannya sudah tidak seleluasa tadi. Serentak ia membelokan senjatanya dan menyerang Hun Ki. Tepat pada saat Hun Ki berputar untuk menghadapi anak ini si bocah yang serba kiri sudah meloncat ke arah Chiu Hun Yang dan menyerangnya tanpa membuang-buang waktu. Gerakan mereka yang sangat lincah dan sedap dipandang itu sudah mendatangkan pujian orang banyak disertai tepuk tangan riuh. Dua anak itu kini sudah bertukar siasat dan menghadapi tiga lawan itu dengan bersatu. Sesaat kemudian sudah kelihatan bahwa mereka sudah berada di atas angin lagi. Agaknya intiat juga sudah mengerti bahwa soal ini saban saat dapat menjadi sebab kehancuran nama partainya, maka ia segera menganjukkan kepada Wisu Tiong supaya segera maju sendiri. Wisu Tiong pun sepaham dengan intiat. Ia mengangguk dan setelah meringkaskan pakaiannya ia segera lompat ke dalam gelanggang pergumulan itu. Biarlah aku melayani mereka bermain-main serunya dengan maksud supaya tiga-tiga keponakan murid itu akan segera mengundurkan diri. Pertama-tama ia menyerang jalan darah kikut hiat si anak serba kanan dengan tangan kirinya, sedang tangan kanannya berusaha merebut pedang anak itu. Para penonton yang menyaksikan betapa cepat gerakan Wisu Tiong itu jadi berkhawatir untuk keselamatan anak itu akan tetapi sesaat kemudian ternyata, bahwa kekhawatiran mereka tidak berdasar sama sekali. Dengan mengeluarkan sinar berkilau-kilau, pedang si bocah, sekonyong-konyong sudah berada di dekat punggung Wisu Tiong. Inilah suatu kejadian yang sama sekali tidak diduganya. Bocah yang serba kiri ini terang-terang sedang melayani Hun Lang dengan asik sekali, maka ia tidak menyangka jika bocah itu akan dapat berbalik menyerang dirinya dengan sangat tiba-tiba sedemikian. Ia baru sadar setelah mendengar teriakan Cheng Bun, awas, susyok, awas. Untung bagi Wisu Tiong, bahwa peringatan ini datang tidak terlambat, sehingga ia masih sempat menyingkir dari bahaya. Tetapi tidak urung leher bajunya masih terbeset robek dengan mengeluarkan bunyi memberebet. Harap Suwon suka berhati-hati, kata si bocah serba kiri sebagai memberi nasihat. Agaknya ia telah sengaja tidak mau melukakan orang tua itu. Pengalaman ini tentu saja menyebabkan wajah Su Tiong menjadi merah seketika dan selanjutnya ia berlaku lebih tenang serta lebih berwaspada. Berdasarkan pengalamannya yang luas ia melayani lawan kecil itu dengan tenang dan hati-hati. Tak berani ia semilarang menyerang lagi. Dengan Tua Kim Naciu, ilmu menangkap dengan tangan kosong, ia menantikan kesempatan untuk merampas pedang si bocah. Kepandaian Wisu Tiong tidak sama dengan Anggauta-Anggauta Tian Liong Bun yang lain. Ilmu silatnya dengan tangan kosong sudah dilatih puluhan tahun dan sangat dimalui orang. Maka benar-benar sukar dipercaya, jika meski ditambah tenaganya seorang lagi, mereka berempat masih belum dapat mengatasi dua anak kecil. Kesempatan yang dinantinantikannya tidak kunjung tiba. Karena melihat kenyataan ini, Inkiat jadi mulai menimbang-nimbang untuk turun tangan juga. Pikirnya, cabang selatan dan cabang utara berasal satu juga, maka selalu harus saling bantu-membantu dalam menghadapi kesulitan. Runtuhnya pamor cabang utara berarti juga runtuhnya nama cabang selatan. Maka biarpun kelak dikatakan orang bahwa kita merebut kemenangan dengan mengandalkan jumlah yang lebih besar, mau tak mau, aku harus membantu mereka mempertahankan pamor Tian Liong Bun sebagai keseluruhan, segera juga ia sudah maju, menyerang si bocah sebelah kiri dengan tipu serangan Hui Seng Kiong Guat, bintang sapu menerjang bulan, yang ditujukan ke arah dada si anak. Demi pedang Inkiat berkelebat mengancam saudaranya, si bocah yang sebelah kanan berseru, aha, bagus, bagus, kau juga turuti bersama dengan seruannya. Ia segera berbalik menyerang pergelangan tangan Inkiat dengan pedangnya. Serangan bocah itu membuat Inkiat berpikir, kira kerja sama dua bocah ini benar-benar sempurna dan tak ada bandingannya, untuk mengelakkan tusukan anak itu, Inkiat menurunkan tangannya sedikit. Tetapi karena gerakannya ini, serangannya terhadap si bocah di sebelah kiri juga menjadi gagal. Ruangan tamu itu, kini sudah menjadi gelanggang pertempuran yang seru antara dua batang pedang melawan empat batang pedang dan sepasang tangan kosong yang menerbitkan angin meneru-deru. Sudah sekian puluh jurus mereka bertempur, tetapi keadaan tetap tidak berubah, keseimbangan kekuatan antara kedua belah sihat masih tetap sebagai semula. Agaknya tangan cucuan menjadi gatal juga, lebih-lebih ketika melihat bahwa muka Tian Cheng Bun sudah berwarna merah dan penuh keringat yang berulang-ulang sudah harus disusutnya. Nyata sekali bahwa ia sudah sangat lelah. Tak dapat tujuan menahan sabar lagi. Cheng Mo Ai, mengasolah dulu, biar aku yang menggantikan kasrunya sambil menerjunkan diri ke dalam medan pertempuran. Turut sertanya ini membangkitkan amarah Chow Hun Ki, yang meski berada dalam bahaya, tak dapat menyingkirkan rasa cemburunya. Dengan mata melotot dia ini membentak, tak usah kau bermuka-muka pada saat itu juga ia mengangkat pedannya, untuk menangkis serangan bocah yang di sebelah kanan, tetapi berbareng dengan itu pula, tinjunya melayang ke arah dong cucuan. Melihat sikap saingannya yang sangat dogol ini, cucuan jadi tertawa geli dan ia menyingkir ke samping untuk kemudian memutar ke belakang bocah yang serba kiri. Meski sudah terluka, tetapi berkat ilmu goloknya yang bagus, ia dapat juga bertempur dengan tidak kurang tangkasnya. Tetapi, sebaliknya, ilmu pedang kedua bocah itu juga luar biasa sekali, semakin banyak musuh yang datang mengeroyok, semakin hebat pula daya tempur mereka, seakan-akan mereka mempunyai tenaga simpanan yang tak kunjung habis dan keluarnya sedikit demi sedikit mengimbangi tambahan tenaga pihak lawan. Keadaan tujuan, setelah menerjunkan diri dalam pertempuran itu, sangat tidak menggirangkan. Di samping harus menahan serangan dasyat dari kedua lawan kecil itu, ia masih harus pula memperhatikan Chok Hun Ki yang saban-saban mendadak menyerang, bila saja ada kesempatan. Demi untuk menjaga keselamatan puteranya, Tupet Swee bertindak maju, mendekati kalangan pertempuran. Cambuk bajanya disiapkan untuk turun tangan setiap saat. Sesaat kemudian, di antara hujan senjata itu, Chok Hun Ki menyerang tujuan lagi. Tupet Swee yang memang sudah berjaga-jaga, tentu saja terus turun tangan. Cambuknya sudah segera melayang, menangkis serangan Hun Ki kepada puteranya itu dan sesaat kemudian ia melancarkan serangan pembalasan terhadap Chok Hun Ki. Para penonton yang tidak mengerti persoalan mereka, menjadi bingung. Mereka tak mengerti mengapa yang sedang bertempur telah menyerang orang yang datang membantu naknya untuk kemudian berbalik diserang oleh seorang lain lagi, yang maju paling akhir ini. Tak dapat mereka membedakan siapa, di dalam pertempuran gaduh itu, akan menyerang siapa atau siapa berkawan dengan siapa. Tetapi di antara para penonton itu terdapat seorang yang perhatiannya bukan dipusatkan pada pertunjukan gaduh itu. Orang itu adalah Hem Goan Hian yang matanya selalu masih mengincar kotak besi yang diperebutkan di lembah tadi. Ia telah melihat jelas bagaimana, ketika akan menyeburkan diri ke dalam pertarungan itu, Wisu Tiong telah menyesapkan kotak tersebut ke dalam bajunya. Melihat keadaan pertempuran yang sudah menjadi kacau itu, ia segera memperoleh suatu akal licik. Menurut perhitungannya, ia akan dapat mengail di air keruh, menarik keuntungan daripada kekacauan pertempuran itu. Rencananya adalah untuk segera turut serta dalam pertempuran itu dan mencari kesempatan untuk merebut kotak besi yang diincarnya sekalian membalas dendam kepada ayah dan anak situ itu. Sambil meloncat maju ia berteriak kepada Suhengnya, Lau Suheng, mari kita mengambil bagian dalam keramaian ini sedari kecil. Lau Goan Ho sudah bergaul dengan Suteenya ini, maka maksud tersembunyi dalam teriakan Suteenya, segera dimengertinya. Tanpa menunggu sampai dia anjurkan untuk kedua kalinya, ia segera mengangkat senjata dan menyerbu ke tengah pergumulan itu. Dua orang Suheng dan Suteenya ini sedikit demi sedikit berkisar ke dekat Tungi Suteenya. Berbeda dengan lawan-lawannya yang masing-masing mengandung maksud licik sendiri-sendiri, dua bocah itu berhati tulus dan tak bersyakwa sangka sama sekali. Sangka mereka, dua orang itu memang ingin turut mengerubuti mereka. Maka demi melihat dua orang itu masuk, mereka mendahului menyerang dengan serentak. Di antara orang-orang Tian Liong Bun, Tian Cheng Bun berotak paling cerdas, ia melihat bahwa Lau Goan Ho dan Hem Goan Hian terus-menerus mengincar susyoknya, meskipun mereka sedang sibuk sekali melayani serangan dua bocah itu. Seketika itu juga ia sudah dapat menebak tujuan mereka. Tanpa ayah lagi ia memperingatkan susyoknya, wisusyok, awas kotak besimu dalam pada itu wisus Tiong memang sedang was-was. Seantro kepandainya sudah dikeluarkannya semua, tetapi ia tetap tidak berhasil. Dua bocali itu tetap tidak dapat ditundukkan pada saat itu mendadain mendengar teriakan Tian Cheng Bun. Hatinya jadi semakin tidak tenteram dan ia berpikir, hari ini, kami sembilan orang tak dapat mengalahkan dua orang anak kecil. Terang kita sudah kehilangan muka. Jika harus pula kehilangan kotak besi ini, benar-benar kita bernasib malang. Dalam sedetik ia berpikir demikian itu, ia telah berlaku lengah dan sesaat kemudian ia merasakan datangnya sambaran angin tajam. Ternyata pada saat itu, setelah menghalau pedang Chowun Ki dan Chowun yang berdua, si bocah yang selalu berada di sebelah kiri itu, telah membelokan pedangnya untuk membacok ke arah mukanya. Karena mendongkol dan penasaran ditambah lagi hatinya sudah semakin gelisah, maka ia akhirnya menjadi kalap dan hati kejamnya sudah segera menguasai alam pikirannya lagi. Sambil mengegos, ia menghunus pedangnya dan di dalam hatinya ia berkata, apa boleh buat, sudah ketelanjur harus kehilangan muka di antara sembilan orang itu, kepandaian Su Tiong adalah yang tertinggi setelah ia mencabut senjatanya, maka segera terdengar bunyi nyaring karena beradunya beberapa senjata dan senjata-senjata Tusi Hucu, Lau Goan Ho dan Hem Goan Hian sudah dibenturnya terpental semua. Dalam saat yang sama, Inkyat mundur ke belakang sedikit sambil menjaga diri lapat-rapat. Dengan mundurnya yang lain-lain, maka Wisu Tiong jadi dapat bergerak dengan leluasa dan semangatnya terbangun seketika. Dengan suatu gerakan yang sangat tangkas, ia segera menyerang kepala si bocah yang di sebelah kanan. Serangan ini datangnya sangat cepat lagi mendadak dan justru pada saat itu si bocah sedang menahan gaitan Lau Goan Ho, sehingga agaknya tak mungkin ia akan dapat membalikan pedangnya untuk menangkis serangan Wisu Tiong. Ternyata si bocah juga menginsyafi hal ini dan ia segera menurunkan tubuhnya sedikit untuk mengelit serangan dari samping itu. Agaknya gerakannya itu agak terlambat, meskipun ia tidak sampai terlukakan tetapi mutiara yang menghiasi kuncirnya telah terbelah menjadi dua. Seketika itu muka dua bocah kembar itu telah berubah, dan bocah yang di sebelah kanan itu berteriak, koko hampir-hampir ia menangis. Tian Cheng Bun tak dapat menyetujui perbuatan susyoknya ini. Menurut anggapannya, tiada gunanya susyok itu menghina seorang anak kecil sebagai bocah itu. Tetapi sebelum ia dapat berpikir lebih lanjut, mendadak kelihatan sepasang sinar putih menyilaukan telah menyambar pergi datang disertai dengan bunyi-bunyi nyaring karena beradunya beberapa senjata. Ternyata senjata-senjata Him Goan Hian dan Lau Goan Ho sudah kutung ditabas kedua bocah itu, yang kini melancarkan serangan-serangan secepat kilat dari kiri kanan. Kedua orang itu pak kepalang kagetnya dan segera meloncat mundur. Pada saat itu semua orang itu melihat, bahwa masing-masing bocah itu sudah bertambah memegang sebilah belati yang mengeluarkan sinar berkeredat menyilaukan. Selesaikan perhitunganmu dengan ia teriak bocah yang serba kiri itu kepada adiknya. Sementara itu ia tidak menghentikan gerakannya dan segera sudah terdengar lagi berapa bunyi nyaring karena patahnya senjata. Dua bilah belati, atau lebih tepat dua bilah pedang pendek, kedua bocah itu ternyata adalah senjata-senjata mestika yang dapat memotong aneka macam logam sebagai juga memotong tanah liat. Dalam gerakan mundurnya cohun ki telah bergerak agak lambat dan iga kirinya masih tergores pedang pendek anak yang serba kiri itu. Juga ikat pinggangnya turut terpotong dan sarung pedangnya jatuh di lantai dengan menerbitkan bunyi nyaring. Di sebelah sana, si bocah yang serba kiri sedang menerjang wisu tiong dengan pedang panjangnya di tangan kanan dan pedang pendeknya di tangan kiri. Dengan menggunakan dua macam senjata, serangan-serangan masing-masing tangan itu juga berbeda dan ditambah lagi dengan kegusarannya, dapat dimengerti jika anak itu telah membuat wisu tiong sibuk sekali. Dengan hati terkejut lagi gusar wisu tiong mendapat kenyataan bahwa, dengan pengalamannya yang luas, ia masih tidak dapat mengenali ilmu silat si anak. Selain itu ia pun tidak berani mengadu pedangnya dengan pedang pendek lawannya, maka ia terus-menerus terdesak mundur. Sebaliknya anak itu sudah tidak memperhatikan lagi musuh-musuh lain dan segala daya. Upayanya dipusatkan kepada keinginannya merobohkan wisu tiong semata meta. Kakaknya, si bocah yang serba kiri, menjaga dari belakang, mereka melayani musuh-musuh mereka dengan saling menempel punggung. Sesaat kemudian, juga cambuk bajak supet suwe sudah tertabas kutung sebagian. Segera musuh-musuh itu sudah tidak berani datang lagi terlalu dekat kepada mereka, beberapa orang itu hanya berani berputar-putar di sekeliling kalangan pertempuran sambil kadang-kadang menyerang dari jauh saja. Yang paling cemas hatinya adalah Inkiat, Hunqi, Hunlang dan Cheng Bun berempat. Tanpa dapat berbuat sesuatu untuk menolong wisu tiong, mereka harus menyaksikan bagaimana tokoh Tian Liong Hun itu terdesak sedemikian rupa, sehingga benar-benar mati kutunya. Pada saat itu ia sudah tak dapat mundur lagi, punggungnya sudah menempel di tembok, sedang kawan-kawan separtainya tak dapat menembusi rintangan si kacung yang kiri. Diam-diam posita isu juga sangat terheran-heran melihat permainan pedang dua anak itu. Di awal pertempuran, ketika hanya melayani Hunqi seorang, kepandayan dua anak itu kelihatan biasa saja, tidak ada keistimewaannya. Tetapi saban kali pihak musuh mendapat tambahan tenaga seorang, daya tempur kedua bocah itu pun bertambah sesuai dengan jumlah musuh mereka. Pada saat itu dengan ditambah sebilah pedang pendek di masing-masing tangan mereka, keadaan sudah segera berubah secara menyolok sekali. Agaknya sembilan orang dewasa itu sudah tidak dapat mengimbangi lagi ketangkasan mereka. Pada suatu saat, secara tiba-tiba si bocah yang kiri memperhebat serangannya dan demi pedangnya berkelebat dengan gerakan-gerakan secepat kilat, segera senjata-senjata Lau Go An Ho dan Tujuan sudah menjadi semakin pendek, terpapas kutung sebagian lagi. Antara delapan orang yang sedang dihadapi anak yang kiri itu, hanya Tian Cheng Bun yang masih memegang senjata utuh. Terang sekali, bahwa bocah-bocah itu tidak mau membuat ia malu, karena mereka berterima kasih kepadanya untuk kebaikannya tadi. Sebaliknya keadaan Mi Su Tiong sudah semakin menyedihkan. Dengan punggung menempel pada dinding dan dengan susah payah ia coba bertahan sekuat tenaganya. Pada suatu saat ketika pedang lawannya datang mengancam lagi ia menangkis dengan gerak tipu Hoai Tiong Pau Goat, memeluk Seng Bulan di dalam pangkuan. Dengan gerakan ini ia mencoba menyampok dan menekan pedang lawan ke bawah, sesuai dengan ajaran ilmu silap pada umumnya, yakni bila serangan musuh datang dari atas tangkisan juga harus dilakukan dengan gerakan dari atas ke bawah untuk menimbi senjata lawan. Tetapi pada saat itu, di luar sangkaannya, mendadak ia merasakan seakan-akan pedangnya bertambah berat berpuluh-puluh kali. Ternyata justru pedangnya yang seketika itu telah tertindih senjata si anak. Walaupun keadaan ini seharusnya sangat mengejutkan, tetapi Wisu Tiong telah menjadi gembira karenanya. Ia beranggapan bahwa betapa bagus juga ilmu pedang si bocah, tak nanti anak sekecil itu akan dapat menandinginya dalam hal adu tenaga. Serentak ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk menggempur tenaga lawan kecil itu. Lagi-lagi perhitungannya meleset, berbeda dengan sangkaannya, si bocah mendadak saja menarik kembali pedangnya dan menabas dengan pedang pendeknya. Sesaat itu Wisu Tiong merasakan pedangnya mendadak menjadi enteng dan ternyata senjata itu hanya tinggal sepotong. Pada saat itu ia benar-benar terkejut dan tanpa berpikir panjang ia segera menimpukan sisa senjatanya itu ke muka musuhnya. Dengan mudah saja anak itu dapat mengelakkan timpukannya, bahkan secepat kilat, si anak sudah melancarkan serangan lagi dengan pedang panjangnya dari kiri kanan, sehingga Wisu Tiong jadi terkurung rapat di antara sinar pedang yang tiada hentinya menyambar-nyambar dari segala penjuru. Wisu Tiong menjadi ketakutan setengah mati, mukanya pucat lesi dan keringatnya berketel-ketel turun membasai badannya. Melihat keadaan Wisu Tiong yang sungguh berbahaya itu, serentak Inkiat, Chowun Ki dan Chiyuhun yang menghamburkan senjata-senjata rahasia. Tetapi si bocah yang kiri, yang melindungi adiknya, meloncat secepat angin dan dengan menggerakkan tangannya berapa kali, ia sudah menangkap semua bur beracun, senjata rahasia istimewa Tian Liyong Bun, yang sangat dibanggakan orang-orang partai tersebut. Ternyata di bawah pegangan pedang pendeknya terdapat sebuah jaring kecil untuk menampung senjata rahasia yang datang menyerang. Meskipun sudah tidak bersenjata lagi tetapi Wisu Tiong masih cukup tangkas dan untuk sementara ia masih dapat mengelit serangan-serangan yang datangnya bertubi-tubi dan deras laksana hujan itu. Tetapi untuk melakukan serangan pembalasan ia sudah tak mampu lagi. Pula, mengetahui betapa tajamnya senjata lawan kecil itu, ia jadi tidak berani berlaku semerono. Di antara angin senjatanya yang menderu-deru terdengar si bocah berteriak, gantikan mutiaraku. Gantikan mutiaraku dapat dimengerti bahwa Wisu Tiong seratus, bahkan seribu kali lebih suka menggantikan mutiara bocah itu. Tetapi apa mau dikata, mutiara ia tak punya lagi pula ia sudah telanjur kehilangan muka karena kekalahannya ini pada saat itu. Pusita Isu mengerti bahwa jika pertempuran itu tidak dihentikan, tidak lama lagi akan tiba saatnya Wisu Tiong akan jatuh sebagai kurban belati si anak. Di luar kemauannya, Hua Shiro tua itu menjadi bingung juga. Wisu Tiong adalah tamu yang telah diundangnya naik ke atas gunung itu, maka tak dapat ia membiarkannya dihina seorang budak musuh. Dinilai dari ilmu silat yang sampai saat itu diperlihatkan kedua bocah itu, ia mengetahui bahwa ia sendiri masih dapat mengatasi keadaan. Tetapi sebaliknya, ia telah menyaksikan bagaimana dua anak itu setiap kali kekuatan lawan mereka bertambah, juga turut bertambah tenaga sesuai dengan kebutuhan. Maka ia menjadi ragu-ragu dan tak berani segera turun tangan. Ia khawatir, jika ia akan tak mampu menandingi anak-anak itu, yang batas-batas kepandainya tak dapat ditaksir. Andai kata ia maju dan menderita kekalahan, di mana ia harus menempatkan mukanya? Sementara Posi memikirkan persoalan itu, tanpa dapat mengambil keputusan, keadaan Wisu Tiong sudah jadi semakin payah. Bajunya sudah robat rabit, mukanya penuh darah dan keringat, dada dan lengannya sudah penuh dengan luka-luka bekas tergores senjata si anak. Dalam putus asanya, sudah berapa kali Wisu Tiong hampir meratap mohon diampuni, tetapi selalu ia masih mengingat kedudukannya sebagai tokoh terutama dalam partainya dan terus menahan penderitaannya. Sebaliknya si bocah pun tiada hentinya berteriak minta mutiarannya diganti. Agaknya si leher panjang sudah tak dapat membiarkan keadaan itu berlangsung terus. Katanya kepada Posi, Taisu, lebih baikkah segera turun tangan untuk membereskan dua bocah itu, Posi masih tetap ragu-ragu dan hanya menjawab dengan berapa kata yang tidak tegas. Pada saat yang sangat genting itu, mendadak terdengar suatu bunyi mendesir yang nyaring dari angkasa di sebelah luar. Ternyata bunyi itu diterbitkan sesuatu benda yang melayang di angkasa dengan mengeluarkan sinar api berwarna biru. Wajah si leher panjang segera kelihatan gembira, ia tahu bahwa panah api itu adalah tanda kedatangan seorang tamu lagi yang diundang majikannya. Sesaat sebelumnya ia sudah menjadi sangat jengkel, karena melihat bagaimana si Huo Shio, salah seorang undangan majikannya, agaknya ketakutan menghadapi dua anak kecil itu, berbeda dengan ucapannya sendiri yang semula sangat terkebur itu. Tanpa ayal, si leher panjang berlari-lari menghampiri alat kerekan itu untuk memimpin kawannya mengerak naik dan menyambut tamu itu. Si leher panjang ini adalah pengurus rumah tangga di rumah itu dan ia bertanggung jawab atas keselamatan rumah tangga majikannya selama si majikan pergi. Ia si Iei, asalnya juga seorang tokoh yang ternama juga dalam kalangan Kengou dan ia juga cerdik serta tangkas. Sementara itu keranjang yang memuat para tamu sudah dikerek sampai di lanting gunung, dalam tidak sabarnya untuk mengetahui siapa yang datang, maka Iei koan keem longok ke bawah. Ketika itu yang dilihatnya adalah sesusun benda hitam yang agaknya bukan berbentuk manusia. Sesaat kemudian, setelah keranjang itu dikerek lebih dekat ia melihat bahwa benda. Benda itu adalah berapa buah koper, berapa pot kembang dan suatu benda yang mirip dengan Hiolo. Selain itu masih terdapat pula beberapa macam benda yang semuanya membangkitkan keheranan Iei koan kee. Di dalam hatinya timbul pertanyaan, apakah sekian banyak barang itu dibawah si tamu sebagai sumbangan untuk majikannya? Setelah keranjang itu tiba di puncak, ia buru-buru membongkar isinya dan segera menyuruh sebawahannya menurunkannya kembali keranjang itu ke bawah. Kali ini yang berada dalam keranjang adalah tiga orang wanita, dua orang berusia kira-kira empat puluh tahun dengan muka serta dendanan seperti pelayan, yang seorang lagi adalah seorang gadis yang berusia lebih kurang enam belas tahun. Ia ini berwajah bulat dan pada kedua pipinya terdapat sejen, dendanannya seperti seorang dayang. Begitu lekas ia melangkah keluar dari keranjang tersebut ia memandang Iei koan kee sejenak ia lalu segera berkata, Kau adalah Ie to aku, bukan? Aku sudah mendengar bahwa lehermu panjang, kata-katanya ini disertai dengan suara tertawari yang yang enak kedengarannya. Biasanya Iei koan kee paling manggel jika orang menyebutkan cacatnya ini, tetapi menghadapi ketawa manis si dayang, ia tak dapat berbuat lain daripada bersenyum juga, sambil mengangguk mengiakan. Namaku Himji. Yang itu adalah Chiu Naima, babu susu si Chiu, yang telah membesarkan Siochia dengan air susunya. Yang satu lagi adalah Enchim Hon dan Siochia paling suka makan sayur masakannya. Siochia sendiri masih berada di bawah, maka lekas kau menurunkan kembali keranjang ini untuk menyambutnya, demikian tanpa kikuk-kikuk si dayang menyerocos terus. Pada saat itu Ie koan kee sebenarnya ingin menanyakan, siapakah Nona yang datang itu, tetapi ia tak mendapat ketika sama sekali, karena Himji terus mengoceh sambil menurunkan barang-barang bawaannya yang makin mengherankan si leher panjang. Yang dikeluarkan dari keranjang tersebut adalah, sangkar burung, kucing, burung kakak tua, berapa pot kembang lagi dan aneka ragam barang tetek bengek yang aneh-aneh. Agaknya Himji sibuk sekali menurunkan barang-barang itu, tetapi selama itu juga mulutnya tidak pernah menganggur. Air, puncak ini benar-benar tinggi, di sini juga tidak ada rumput maupun bunganya, rasa-rasanya Nona tidak akan betah tinggal di sini. Ie to aku, kau terus tinggal di sini, apakah kau tidak merasa jemuh terdengar pula dari mulutnya yang bawel? Sebenarnya Ie koan kee sudah sangat mendongkol melihat tingkah laku si bawel, pikirnya, sedang majikan sibuk sekali bersiap-siap untuk menghadapi musuh tangguh, mengapa mendadak son tak datang sanak yang membawa orang bawel seperti dia ini, berbeda dengan yang dipikirnya, mulutnya justru menanyakan, Si apakah nonamu? Apakah ia masih terhitung sanak majikanku sambil tertawa, Himji menjawabnya, coba kau tebak. Sekali melihat aku terus tahu siapa kau ini, sebaliknya, si nonaku saja kau tidak tahu. Tadi, jika bukannya aku terus menyebutkan namaku, ku tanggung kau juga tidak tahu. Eh, eh, jangan lari, awas nona nanti marah, kata-katanya yang terakhir ini membuat Ie koan kee menganggap kebingungan tetapi sesaat kemudian ia mengetahui bahwa kata-kata Himji itu ditujukan kepada si kucing kecil yang barusan hendak lari, tetapi telah dapat dipegang dan diangkat si bawel. Melihat betapa repotnya dayang itu mengeluarkan barang-barang dari dalam keranjang, Ie koan kee hendak membantunya. Tetapi, ternyata ia telah berbuat salah lagi. Hai, jangan dikacaukan. Di dalam peti itu terdapat buku-buku bacaan Syochia, jika kau mengangkatnya terbalik begitu, buku-buku itu tentu akan berantakan. Eh, 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 jangan, jangan, bunga lanhoa itu tak boleh disentuh seorang laki. Menurut Syochia, bunga lanhoa itu paling suci dan jika kesentuh orang laki, malamnya akan segera menjadi layu, lekoan kee tertegun dan buru-buru meletakkan kembali pot kemang itu. Baru saja ia berbuat demikian, atau kembali ia harus mengalami kekagetan tak terkira. Mendadak ia mendengar orang bersajak di sampingnya. Buru-buru ia menoleh, tetapi yang dilihatnya adalah kakak tua, yang masih terus mengucapkan sajak tersebut. Dalam jengkelnya tetapi berbareng geli, ia memerintahkan orang-orang yang menurunkan keranjang untuk mengereksi Syochia naik. Lagi-lagi ia agaknya telah keliru, sekali ini adalah si babu susu yang mengatakan, bahwa ia harus mengambil mantel dari koper itu dulu, untuk mengganjal tempat duduk dalam keranjang tersebut, yang dikatakannya sangat keras dan tak enak untuk duduk. Ie Koan Kei tak dapat bersabar lagi, melihat, bagaimana si babu susu itu mengambil kunci, membuka koper dan kemudian berunding dulu dengan rekannya untuk menetapkan mantel apa yang harus digunakan untuk keperluan itu, yang terbuat dari bulu rase atau yang terbuat dari bulu tiaw. Pikiran Ie Koan Kei tak dapat melupakan pertempuran di ruangan tamu itu. Ia ingin segera mengetahui, bagaimana kesudahannya dengan Wisu Tiong, maka sambil meninggalkan pesan sesuatu kepada salah seorang bawahannya, ia berlari-lari kembali ke ruangan tamu tersebut. Begitu melangkah masuk ia mendapat kenyataan, bahwa selama itu tidak terjadi perubahan dalam pertempuran itu. Wisu Tiong masih tetap terempas empis terdesak meret pada dinding, hanya keadaannya sudah semakin payah. Bajunya sudah semakin compang-camping, sepatu kirinya sudah terlepas dan kuncirnya sudah tertabas, sehingga rambutnya berserakan di lantai. Inkiat, Cho Hun Ki dan Chiu Hun Yang, yang telah dapat meminjam senjata dari para pegawai rumah itu, berusaha sekuat-kuatnya untuk mendobrak kerintangan si bocah yang kiri untuk menolong Wisu Tiong, tetapi sampai sedemikian jauh mereka tetap tidak berhasil, bahkan lambat laun, karena desakan si bocah, mereka jadi terpisah semakin jauh dari Wisu Tiong. Di pihak lain, Lau Goan Ho sudah berulang kali hendak mempergunakan kesempatan itu untuk merebut kotak besi itu. Tetapi si bocah yang kiri itu selalu dapat menghalang-halanginya mendekati Wisu Tiong. Semakin keras ia menerjang, semakin keras pula ia terdampar kembali oleh ancaman senjata si anak, hampir-hampir ia sendiri kena dilukakan. Karena pengalaman ini, akhirnya ia terpaksa mengurungkan niatnya dan mundur, keluar dari kalangan pertempuran. Melihat segala itu, Iekon Kei jadi berpikir, ketika berangkat, majikan telah menyerahkan segala gala kepadaku, jika sekarang tamu-tamu itu harus mengalami malu besar ini, muka majikan juga seakan-akan mendapat tamparan. Biarpun harus binasa, aku tak dapat mengantapkan orang siwi itu dihina terus-menerus. Setelah mengambil ketetapan ini, ia segera menuju ke kamarnya untuk mengambil goloknya Cikim Pat Kua Tzu. Dengan membekal senjatanya ia kembali ke ruangan tamu dan segera berteriak, Saudara-saudara kecil, jika kamu tidak mau berhenti dengan segera, janganlah mengatakan, bahwa kami, pihak Soat Hang San Cheung, berlaku kurang sopan. Dua bocah kecil itu tidak menghiraukan seruannya, mereka meneruskan serangan-serangan mereka, tetapi si bocah yang kanan menjawab, majikan muda kami hanya menyuruh kami membawa surat, bukannya untuk berkelahi. Maka, asal dia mengganti mutiaraku, aku akan segera mengampuninya sambil mengucapkan kata-kata ini. Ia melangkah maju dan segera berhasil melukakan pundak Wisu Tiong sekali lagi. Ieko NKE sudah akan membuka suara lagi, ketika mendadak terdengar suara wanita yang merdu, sudah mendahuluinya. Ah, jangan berkelahi, jangan berkelahi. Aku paling tidak suka melihat orang mengangkat senjata dan menggerakkan kaki tangan untuk saling menghantam, terpesona oleh nada suara yang empuk berirama itu, semua orang menengok ke belakang. Seorang gadis yang mengenakan baju kuning berdiri di ambang pintu. Putih bersih laksana salju yang baru turun warna kulitnya, matanya yang jernih menatap wajah semua hadirin di situ dan mulutnya senantiasa bersenyum mengciurkan. Kecantikan gadis jelita ini bukannya terlalu luar biasa, tetapi murni dan bersinar suci, mempesona dan menarik, laksana batu permata yang tiada cacatnya.